Kami melihat ke depan dalam jangka panjang, mari kita lihat haji, umroh, Indonesia itu sebagai sebuah proyek yang tidak ada batas usianya. Menarik, penting sekali. Perhatikan, jangan pandang ini sebagai sebuah proyek yang ada batas usianya. Selama sebelum kiamat, insya Allah kita masih terus mengirimkan haji berangkat dari Indonesia. Betul ya? Jadi, kita harus berpikir menjangkau yang amat panjang. Artinya apa? Selama ini kita melihat datang haji itu temporer aja. Numpang di tempat si A, numpang di tempat si B. Numpang di tempat si A, si B itu apa sih? Hotel ini, hotel itu, hotel ini, hotel itu. Itu kan numpang, bukan? Lepadahal kita ini akan haji, akan ada jemaah haji. Seumur-umur ada Indonesia, seumur-umur ada umat manusia, kita akan terus haji. Jadi, sudah saatnya kita membangun kampung haji Indonesia. Sebagai sebuah investasi jangka panjang, kenapa? Karena jelas akan ada yang datang. Betul tidak? Setiap tahun ada yang haji, setiap tahun ada yang umroh, kenapa kita selalu numpang sama yang lain? Kenapa kita tidak membuat sendiri? Dan kita memiliki sumber dayanya untuk bisa membangun di sana. Dan kalau kita punya kampung haji, maka harapannya ini menjadi tempat di mana peredaran dana pun akan berada di lingkar-lingkar usaha milik bangsa Indonesia. Sekarang kita di sana ngeplos saja, bawa uang, muter ke sana, tidak balik ke kita. Jadi, kita memperkirakan kampung haji ini bisa menampung sampai 40 ribu jamaah haji. Bisa umroh haji makanan Indonesia, dan semua pelayanan yang membuat kita secara tujuan ibadah terjalankan, kegiatan perekonomian bergerak dengan baik, lalu secara perwakilan budaya, seluruh jamaah haji dunia akan bisa mampir ke kampung Indonesia dan merasakan Indonesia di Tanah Suci. Langsung, ini, gambar ini adalah contoh yang dibuat oleh tim. yang dibuat oleh tim.